oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada materi kali ini kita akan membahas tentang selection jadi nanti disini ada beberapa tools yang kita akan pelajari dari free select, scissor select, verbal select, kemudian nanti ada fuzzy select dan select by color yang default disini yang standar adalah rectangle select dan eclipse select oke, disini biar study case nya lebih simple atau lebih mudah dipahami maka disini tujuan dari selection sebenarnya banyak salah satunya adalah agar untuk melakukan seleksi untuk memisahkan antara objek yang kita inginkan dengan background atau gambar yang tidak kita inginkan secara disini nanti dengan menggunakan selection tool disini saya menggunakan fuzzy select untuk menghasilkan gambar seperti ini jadi kita menghilangkan keseluruhan background nya dan menyisakan bagian yang kita inginkan oke nah pertama-tama mari kita download dulu gambar via google sebenarnya disini kenapa via google biar lebih simple aja untuk mencari siapa tau nanti kan apabila kalian ingin membuat konten digital untuk aplikasi kalian kalian mungkin sudah menyediakan fotonya sendiri namun apabila kita ingin simple untuk study case pada mata kuliah ini langsung aja silahkan google disini mungkin cari yang gampang-gampang ya jadi misalnya kita cari yang ada orang kemudian ada background nya mungkin person aja boleh misalnya image tapi terlalu simple misalnya kan kalau kita cuma nyari orang background nya terlalu simple jadi person background biar lebih enak buat latihan kemudian kalau bisa nanti di bagian tools agar image yang kita pakai ini tidak masalah dalam sisi legalitas pada saat search pastikan kalian ke image dulu ya kan default nya di alt kita ke image kemudian nanti di bagian tools atau perangkat mungkin yang bahasa Indonesia saya lupa di usage right ganti creative common license ya disini dengan menggunakan creative common license kita mendapatkan gambar-gambar yang notabene bisa kita pakai secara gratis ya entah sebagai pembelajaran atau entah sebagai bisa kita jual kembali lagi nanti tapi intinya disini kita sebagai pembelajaran aja oke disini mungkin biar kita bisa mendapatkan dua hal yang berbeda paling simple disini mungkin saya pilih salah satu jadi disini sebenernya gambarnya bebas ya gak harus ikutin apa yang saya contohkan disini silahkan disini misalnya saya ambil gambar ini untuk simplify kita gak harus download image nya langsung aja klik kanan copy image kemudian bawa ke gym tapi sebelum itu perlu saya ingatkan sebaiknya gambar yang ingin kita edit itu memiliki resolusi yang tinggi semakin tinggi resolusinya maka akan semakin baik pula hasil editing nya tanpa harus pecah oleh hasil editan hasil editan fotonya langsung aja bawa ke gym jadi kita gak harus buat file yang new dan tablet langsung aja create from clipboard karena tadi kita udah copy image nya oke nah disini ya kita sudah punya gambarnya kita sudah paste layer cuma disini gak selalu ada alpha channel tapi kalau alpha channel nya gak bisa di klik berarti sudah ada alpha channel nya jadi kalau kita misalnya hapus gambarnya jadi langsung ke transparent nah cuma kan kalau kita hapus satu satu seperti ini kan bakal makan waktu yang cukup lama apalagi kalau gak sengaja ke hapus bagian yang kita inginkan disini saya akan contohkan menggunakan fuzzy select tool ya fuzzy select tool disini sebenarnya dia menggunakan algoritma fuzzy untuk melakukan proses seleksi berdasarkan warna yang bertetangga atau contagious istilahnya disini ya kemudian disini pastikan di bagian fuzzy select nya di bagian advance property nya disitu pilih anti aliasing kemudian feather edge ya karena kita ini diaktifin ya feather edge kemudian di bagian draw mask ini diaktifkan juga untuk mempermudah proses pemilihan nah kita simple aja tinggal klik nah kelihatan kan tahan klik kirinya ya dan gerakin mouse nya ya semakin kita gerakin mouse nya maka threshold nya akan bertambah hati-hati perhatikan gambar yang ingin kita bukan seleksi ya jangan sampai malah objek yang kita inginkan yang justru yang kena hapus ya nah oke terus nah ini udah kebanyakan jadi kita harus hati-hati threshold nya lihat di gambar kita sendiri kalau udah kena warna umum tersebut berarti gambar kita nanti yang kehapus jadi sudah lepas kalau sudah layakkan kemudian object delete nah lakukan hal yang sama untuk bagian yang bagian lain yang belum dihapus kayak gitu di klik tahan klik klik tahan kliknya kemudian gerakin mouse nya entah mau ke bawah mau ke kanan sama tapi kalau ke kiri ngurangin ke atas ngurangin ke kanan dan ke bawah sama oke itu kira-kira ya oke kita akan mendapatkan gambar yang kita inginkan nah ini kira-kira sudah cukup sesuai ya kalau belum silahkan diperbaiki oke kira-kira seperti ini ya pun kalau misalnya ragu gambarnya belum benar-benar bersih kita bisa menggunakan rectangle tool untuk memilih bagian yang kita tidak inginkan langsung aja seperti ini delete dengan menggunakan filter ini juga lebih simple untuk membersihkan bagian-bagian yang kita mungkin tidak ingin tapi intinya di bagian-bagian yang di sekitar yang kita inginkan sudah terpilih dengan baik untuk background selection seperti ini oke nah selanjutnya sebenarnya untuk fase seleksi sendiri ini sangat-sangat memudahkan kita dalam proses seleksi tadi namun kekurangannya adalah apabila kita ingin lakukan seleksi di daerah-daerah yang cukup rumit oke akan dilanjutkan pada materi berikutnya terima kasih